selamat menikmati yang terbaru saat ini pengen katanya dia disejajarkan dengan K80 dan ada rivalnya juga A7000 Lenovo juga tapi kita lihat juga spek-spek yang ada saat ini kita lihat 5,5 HD dua-duanya 4G dia jalan dua-duanya kamera belakangnya 13 MB terus kamera depannya itu 8 MP yang sering seneng selfie mantap banget nih bro terus baterainya ya baterainya itu 3500 mAh itu lebih tinggi dari A7000 rivalnya ini terus singkatnya dua ya bro standby ya standby standby dual dual standby oke kalau gitu kita mulai unboxing aja atau buka-buka bongkar-bongkar barang baru ya ini dapat di salah satu online shop katanya terbesar di ini sebut aja Lazada kemarin dapat pre-order ya ini sobek nih baru nih baru baru dapet di Lazada dengan harga dan dapat voucher 100 ribu tapi pas lihat lagi yang ready ya sekarang katanya harganya sekitar berapa 3 juta kurang 100 enak bayan syukurin mana kita boleh nah bentukannya ini kira-kira kalau bandingin sama cutter nah sepanjang cutter nih kalau sama jari saya eh gitu kan nah gini ya ya ini tangan saya tangan orang dewasa ya kalau sama kopi nah ini bandingannya segini lah nah gitu kalau sama salun oke kita buka ukurannya 5,5 inch nah ini cukup gede sih buat tangan orang Indonesia seperti saya nah disini ada sim 1 sama microSD terus sebaliknya ada sim 2 nya ini mungkin volume dan tombol power oke kita bongkar dalemnya mah ayo nah nah dalemnya ada ini gak tau apa nih buku pengalbu manual book ini untuk buka sim card buka sim card terus nah ini buku manual lebih banyak oh ini ada protektornya juga ya dapet ya nah ada protektornya lumayan lah gak harus beli terus nah ini buku-buku aja ya charger-nya mirip HTC HTC apa nih mirip banget mirip banget tapi tulisannya Alcatel tulisannya Alcatel oh ini ada punch apa nih punch punch USB kabel USB kabel USB dan ini earphone earphone-nya ramayan lah tapi jarang dipakai juga karena ada earphone bluetooth terus kabel USB biasa mungkin ya nah ya USB biasa seri seri B apa seri A seri A mungkin lebih gendut dikit ya setelah kita unboxing bongkar-bongkar kardusnya kita lihat belakangnya ini bisa dikletek ada panduan-panduan yang tadi SIM A SIM 1 SIM 2 dan lain-lainnya ntar aja kleteknya biar kelihatan baru terus mau gimana kita nyoba nyalain ya coba kita nyalain tapi belum pake SIM card nah opening-nya opening screen-nya tulisan bunyinya OS gitcat OS-nya masih gitcat tapi dia ready lollipop jadi bakal ada upgrade sebentar lagi mungkin jadi lollipop ya tadi udah bahasa kita pilih bahasa inggris biar kekinian gak tau tapi lebih enak bahasa inggris sebenernya kalau pakai bahasa inggris ini insert SIM card karena belum punya SIM card-nya kita skip aja kita lanjut lewat nah wifi-nya itu nyari kita ke ini nih juragan metikolik nah password-nya apa mang kalau kan kita skip aja lah didan dulu cancel kita skip ya apa nih skip anyway skip anyway terus let tau lah next aja lah ini indo ada gak indonesia plus 7 sama kayak bangkok masih plus 1 nah ini ada bangkok nah kita pakai bangkok ya ces oke next next lagi nah loading dia loading sambil loading kita serupun dulu ini jelibin jb masih jb masih jb jb jelibin versinya ya kita coba multitasking kitkat oh kitkat ya bener jb magia gini kita coba multitasking apaan ini folder-folder bentuknya banyak wah udah banyak banget nih ininya si aplikasi-plikasi yang bawahnya ramnya 2 giga jadi aplikasi banyak gak masalah multitasking antar muka juga mungkin lebih enteng ya kita coba intarnya oke ini home screennya ini macem-macem dari produk google test kamera oke ya kita test kamera perlu menurutkan tuh ini kayaknya bawaan ini jangan pakai flash flashnya kita matiin nah kita tes kamera dulu ya fokusin dulu set fokus ini kamera belakang 13MP masih settingan default ini masih defaultnya bawaan dari kamera belum kita setting konon kabarnya di settingnya itu kita lihat nah ini banyak banget ada face beauty biar lebih cakep lebih cantik lebih caum atau lebih ganteng tapi kodrat itu susah kalau mau lebih ganteng ya oke settingnya udah semuanya ada face detection jadi kalau orang yang dipoto ganteng langsung mutu sendiri kalau orangnya biasa-biasa aja dia mikir memutu apa enggak gitu ya ada continue shoot itu sekali pencet terus dan lain-lain fiturnya kita pelajari ntar kalau kalian-kalian atau anda-anda atau kamu-kamu pengen beli sendiri ya terus kamera depan mungkin ya kita cobain nah kamera depannya ada penampakan kedua nih terus disitu ada lampu center ya 1 2 5 oke kamera depan yang kayaknya lebih bagus dari kamera biasanya karena ini dia 8 megapixel ya mayannya mayannya nah selain fitur-fitur yang oke ini kita nikmat menggunakannya yang pentingan fungsinya nah tapi kita fungsi didukung dengan sesuatu yang bagus dan kita juga enjoy dan nikmatnya ya itu aja mungkin unboxing Alcatel one touch plus 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 ya plus plus ini pacarnya plus plus Alcatel one touch plus plus dia bilangnya smart move nah oke sekian dari saya moga-moga bermanfaat oke sini fiturnya bakal oke banget good ya 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 Terima kasih.